Haa, disitu kamu rupanya. Jangan bergerak. Tenang, tenang. Semi, ada apa? Kamu lagi berburu. Ya, kayak manusia gua untuk mencari makan. Aku ragu ada jeli gua lari-lari di hutan membawa tombak. Jujur, aku bahkan ragu apa mereka itu ada. Kamu selalu saja merusak keseruan, tuh. Haa, dengar, Semi, well. Kalau kamu lapar, ada kulkas penuh makanan enak. Tapi kalau kamu mau terjun dalam dunia prasejarah, ayo ku kenalin kamu sama klub gua. Hih, kenapa dia nggak bilang dari tadi? Hai, guys. Hari ini aku senang bisa memberi kita semua peluang untuk ikut klub yang pertama ada, Cave Club atau Klub Gua. Kamu siap? Taraaa! Yang ku tahu soal mereka cuma masing-masing menciptakan sesuatu yang banyak kita pakai sekarang. Kita bisa melihat boneka dalam setiap kotak, jadi tak ada kejutan lagi. Haa, aku tahu. So, ayo kita bermain. Kita tebak apa tanggung jawab setiap anggota Cave Club. Pemenangnya dapat hadiah. Ide luar biasa. Kalian sepakat, guys? Kalau gitu, tekan tombol suka. Dan jangan lupa subscribe, ya. Aku akan pilih kotak pertama untuk dibuka. Kita mulai dengan Furnessa. Nah, kayaknya dia ada kaitannya sama tanaman. Apa dia pekebun pertama di dunia? Wah, lihat. Dia punya pterodactyl kecil bernama Tilly. Keren, ya? Atau bisa jadi dia tabib pertama dunia. Itu loh, yang ngobatin orang sakit pakai obat herbal. Menarik, Sam. Oh, lihat tanda Cave Club ini. Kayak batuan. Dan ada pola-pola ini juga. Aku suka. Aku merasa kayak arkeolog yang mau ngadain penggalian penting. Ayo, suh, buka kotaknya. Iya, iya. Tenang, Indiana Jelly. Ini juga lagi dibuka. Sebentar, ya. Wow, bonekanya cantik banget. Ada juga aksesorisnya. Aku butuh gunting buat membukanya. Hati-hati pakai guntingnya, guys. Jangan sampai terluka. Dan beres. Nah, kita bisa ngelihat Furnessa dari semua sisi. Aku yakin, Su, dia akan jadi favoritku. Kok gitu, Sam? Soalnya rambutnya pink. Oh, betul. Rambutnya indah banget dan ikal. Dan aku suka rambut warna hijau ini. Dari bandonya yang mirip bunga prasejarah, dia pasti suka banget tanaman. Wajahnya imut banget. Aku suka tato kecil di pipinya. Cocok sama eyeliner hijaunya. Dan bajunya keren banget. Wah, kalungnya dari gigi. Aku juga suka motif bunga di bajunya. Bajunya dari kain sungguhan lho. Hmm, aku tahu dari mana asal namanya. Lihat daun takis atau fern di bajunya. Kamu jeli banget, Sam. Furnessa tak beralas kaki dan itu biasa di kalangan manusia gua. Tapi dia punya gelang kaki keren ini. Aku bisa jadi jeli gua, Su. Lihat aku. Samy, kamu jeli gua yang sempurna. Guys, lihat jepit rambut mirip tulang ini. Ini juga bisa kamu pakai di rambutmu. Keren. Su, buka yang ini. Aku mau lihat kejutannya. Oke, ayo kita buka, Samy. Hap. Keranjang kecil. Coba lihat. Ada bunganya. Furnessa emang suka tanaman. Hai, ini sisir kecil Furnessa. Jelas terbuat dari tulang. Oh, dan ini teman kecilnya, Tilly. Oh, imutnya. Nah, Su, kuakui kamu benar banget tentang gadis ini. Dia emang pekabun. Satu poin untukmu. Aduh, oke dua. Tapi aku nggak bakal nyerah dalam lomba ini. Hehehe. Su, aku pengen banget lihat kayak apa cowok prasejarah terkeren. Oke, Samy. Tapi kita lihat sekilas kotaknya dulu. Itu Slate, cowok kita yang tampan. Dan teman kecilnya yang bernama Tzagi. Dia pelukis. Aku yakin itu. Oke, Samy. Poinnya untukmu. Banyak cat di badannya. Satu poin untuk berpikir cepat. Dan satu lagi. Karena keren banget. Wah, aku lupa mikirin hadiahnya. Aku pikirin dulu. Guys, aku udah punya hadiah buat pemenangnya. Biar tahu tonton videonya sampai habis. Tapi jangan kasih tahu, Sam. Omong-omong, Slate emang keren. Warna alisnya sama dengan rambutnya. Wah, potongan rambutnya keren. Sama sekali nggak berkesan prasejarah. Dia juga punya kalung dari gigi. Mungkin itu tren prasejarah. Bahkan bajunya memberi kesan. Hei, aku pelukis kreatif dan berbakat. Benda di pergelangan kakinya mirip sepatu Cats modern ya, Su. Oh, kamu benar. Oke, Slate, tunggu di sini. Kami lihat dulu aksesorismu. Ini ada kuas cat, palet dari batu, indah, dan benda kecil ini. Kayaknya bisa dibuka deh. Oh, ini peralatan melukis. Wow, pas banget bagi mereka yang suka melukis di dinding Cave Club. Slate juga punya jepit rambut dan sisir. Tapi kayaknya bagusan aku yang pakai. Tekan suka kalau kalian setuju ya. Dan ini tiaraan Slate. Hah, ini dinosaurus apa burung ya? Tapi manis juga. Kemari, sobat kecil. Sekarang kita akan ngebuka dua kotak sekaligus. Ini cela yang cantik. Dan teman kucingnya, Hunch. Dan ini Rorolli. Dan kucing prasejarahnya, Feral. Coba tebak mereka terkenal karena apa. Detektif Sam di sini. Hmm, dan dia bilang... Dia bilang, Cela itu beramal. Paling enggak dia bisa membaca bintang. Baik, ada bintang di seluruh wajahnya. Dan jelas ada hal ajaib dalam dirinya. Dan gimana dengan Rorolli? Entahlah. Mungkin suka mengaum atau apa poinnya buat kamu aja. Oke lah, kita pake sulat cela buat ngebuka set mainan ini. Guish! Wow, guys bonekanya cantik-cantik banget. Jadi gak tau mau mulai dari mana. Cela aja ya. Wah, matanya ungu. Dan dia punya bintang-bintang dan bulan kecil di wajahnya. Lihat rambut kerennya. Dengan aksesoris mirip kristal ini. Di ikat pinggangnya juga ada bintang. Mungkin dia pernah nangkep bintang jatuh. Dia melihatnya pake teleskop dulu. Aku suka banget baju warna-warninya dengan motif ini. Dan bulu di bagian bawah roknya. Indah banget. Dan itu teman kecilnya, Hunch. Lihat, ada juga pola bintang dan bulan di pipi Hunch. Oh, dua matanya yang mistis beda warna. Guys, ini Roroll. Kucing gua ungu. Lihat, dia angkat kakinya. Pasti minta makanan deh. Bagus, Saimi. Tapi itu bagianku. Oh, oke. Kalau gitu aku pergi dulu buat ngerjain bagianku. Makan permen. Saimi, Saimi. Yuk kita cek aksesoris Rorolli. Dari dompetnya, dia pasti pecinta kucing sejati. Oh, apa itu? Wow, aksesoris rambut. Yang ini tak terduga. Nah, terakhir Rorolli sendiri. Dia cantik banget. Riasannya yang cerah sejauh ini paling menonjol. Dan aku suka lipstick pucatnya. Oh, rambutnya halus sekali. Dan gak kayak yang lain, aksesoris giginya bukan di leher, tapi di rambutnya. Ada bulu di sini. Dan di sini. Kurasa seluruh pakaiannya bikin dia jadi cewek modis prasejarah. Aku suka. Hmm, Su, kamu udah mecahin teka-takinya. Iya. Satu poin untuk pemikiran cepat. Dan satu lagi buat jiwa detektif. Kini skornya imbang. Siapa yang bakal menang? Masih ada satu lagi anggota Cave Club. Namanya Amberly. Dan rambutnya Kriting. Hewan kesayangannya dinosaurus. Namanya Flair. Dan aku tak tahu apa perannya dalam klub. Tenang, Sammy. Aku juga belum tahu kok. Tapi rambut merah sama palu kecilnya, ngingetin aku akan keluarga Flintstone. Siapa mereka, Su? Oh, bertahun-tahun lalu ada kartun tentang keluarga prasejarah. Mobil prasejarahnya dari batu dan mereka juga main bowling. Kok aku nggak pernah dengar ya? Su, kita harus nonton itu. Oke, Sammy. Abis unboxing ini ya. Sementara itu, Tara! Ini Amberly, guys. Lihat si imut berambut merah ini. Ada tulang di rambut. Dan juga kalungnya. Wajahnya berbintik-bintik. Jadi kelihatan agak cerdik. Ada tato di pipinya. Semua anggota Cave Club punya itu. Aku suka bajunya yang mirip keluarga Flintstone. Penghangat kakinya agak tidak biasa. Dan ini teman kecilnya, Flair. Hmm, coba lihat. Rambutnya juga merah. Dia juga bertato. Keren! Ada sisir dan jepit rambut. Bisa dipasang di rambut boneka biar ada bekas rambut tambah. Apa ini, Sammy? Aduh! Pasti Sammy udah nonton The Flintstones. Amang-amang, ini over. Pegang ini. Ya ampun, Su. Aku tahu. Dia yang nemuin api. Bagus, Sammy. Kurasa kamu benar. Aku menang! Yeay! Hurray! Mana hadiahku, Su? Udah kamu siapin, kan? Betul, Sammy. Berbalik dan jangan ngintip. Aku segera kembali. Oke, kamu boleh lihat sekarang. Haa, Saga Naga, Su. Mengagumkan T-Rex asli. Sebenarnya itu Tyrosaurus. Tapi, kurasa dia sejenis T-Rex. Ini temannya, Roquel. Yang punya pola warna sama. Dan beberapa aksesoris di sini. Kerennya! Ada tulisan bahwa kita bisa tekan ini buat berkomunikasi sama Tyrosaurus. Kayaknya dia bisa buka mulut. Dan kayaknya dua boneka sekaligus bisa menunggangi dia. Oh, aku nggak sabar mau naik. Buruan, buka! Nggak susah. Cuma beberapa potongan. Beres! Gampang! Oh, ini dia. Aku suka kombinasi ungu sama pirusnya. Wah, lihat pola hati ini. Dan jambulnya imut. Ikalnya indah. Dan ini yang terjadi jika kita tekan ini di belakang kepalanya. So, ini kurang buat dia kenyang. Coba kulihat. Guys, lihat. Sepotong daging dengan tulang. Dan buah buat makanan Tyrosaurus. Yum! Dan ada cangkir dan sedotan. Kurasa ini cangkir pertama di dunia. Ada juga sisir. Dan jepit rambut. Dan terakhir, Roquel yang cantik. Aku suka semua tentang dia. Tata rambutnya, riasannya. Wow, ada tata di atas alisnya. Luar biasa. Aku suka banget kalung menawan ini dan baju bermotifnya. Omong-omong, aksesoris kakinya mirip kaki hewan dengan cakarnya. Keren! So, Roquel pasti orang pertama yang menjinakkan hewan. Ayo, kita naikin dia ke punggung dinosaurus. Oke, ayo naik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, guys. Setelah semua anggota Cave Club ada di sini, kita bisa cari tahu cara gabung di klubnya. Aksesoris mirip tulang, tato suku di wajah, tidak pakai alas kaki dan punya bakat, misal melukis atau membaca bintang. Aku tahu. Kamu bisa menjadi pembuat kerajinan di Cave Club. Dan aku bisa jadi jelly gua. Wah, Sammy. Kalian suka unboxing hari ini? Aku suka. Ya, aku juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Da-dah! Dadah! Dadah! Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.